Sudah itu ya tadi, apagi tadi, Mas Sandro, apagi tadi tentang kasusnya Mbak Elastri, jadi kasus sudah selesai, dinyatakan sudah selesai. Terima kasih yang sudah nyawet, selalu terima kasih Mbak Eni. Jadi kemarin hari Jumat itu, kemarin hari Jumat? Jumat atau Sabtu ya? Jumat atau Kamis ya? Mereka itu kantor polisi dan mereka mengatakan bahwa kasus sudah selesai, kasus sudah selesai dari kantor polisi. Tapi ternyata malah Mbak Elastri minta tiketnya, kok malah majikannya ada barang yang hilang dan suruh minta maaf, saya bilang tidak boleh. Saya omat telepon masuk, entah dibahas lagi. Halo? Halo? Oke, halo, ada yang bisa dibantu? Halo, Miss Yuni, ada. Sebelumnya, selamat siang, sudah jam setengah satu. Ini saya itu mau ngomong tentang, sama seperti yang Arug lakukan, tapi kan kalau Arug kan datang ke Hongkong ya, kalau ini dia ini nggak datang ke Hongkong, cuma dia selalu mencari mangsa Hongkong, Taiwan, pokoknya Mbak-Mbak TKV gitu. Oke, tapi sebentar ya, saya tidak ingin terjadinya salah paham bahwa saya selalu ingin mengatakan secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, dan saya tidak mungkin takedown setelah kasus ini viral atau tidak viral, dan dikarenakan saya cuma buat konten aja, jadi nggak ada tujuan yang lain, saya cuma cari cuan nih. Jadi, Samen berceritaan di sini, tujuannya apa? Karena saya sering nih, dibilangin konten tidak bermanfaat, konten yang tidak digunanya, jenengan curhat sama saya, itu Samen sendiri atau orang lain nih yang mengalami? Saya sendiri sama ada orang yang di Indonesia juga. Tentang apa? Nipu uang kah? Pacaran kah? Iya, iya nipu-nipu. Ya, ya modelnya, modusnya dipasarin gitu loh, Mies. Tapi ini kalau saya terjadi tahun kemarin sebenarnya, terus saya lihat konten-konten Mies ini, itu kan yang paruh itu, ternyata kan bisa dipidanakan termasuk penipuan. Terus itu hari kan Pak Martin apa, Pak Suri itu bilangnya kan dia, oh dia ini emang untuk dijadikan apa, mencari nafkah lewat love scammer gitu ya. Nah, itu saya kan, saya mengumpulin bukti dulu kan, saya tanya, saya sampai tanya mantan istrinya, mantan istrinya pun bilangnya sama, dulu waktu masih jadi istrinya dia, dia itu dinafkahin dengan cara menipu para TKW-TKW begitu. Mungkin kalau, ya saya nggak tahu ya, mungkin apakah sekarang dia punya, ini orang apa, ya mbak-mbak TKW yang di Taiwan atau Hongkong, saya kurang tahu, cuma kabar yang berhempus, dia sedang dekat dengan TKW Taiwan. Tapi siapa saya nggak tahu. Terus saya sendiri, Mies, saya sendiri kena kurang lebih 30-40 juta. Terus yang di Indonesia itu ada 300 juta, Mies, orang ini, kasihan dia. Kalau misalnya saya sebut nama, boleh nggak, Mies? Yang penting Samen bisa mempertanggungjawabkannya, mbak. Dan ini bukan fitnah. Bisa. Nggak, nggak fitnah. Ini real, nyata. Dia namanya Niko. Orang mana? Terus dia orang Bojonegoro aslinya, tapi dia berdomisili di Surabaya. Nanti saya kirim fotonya, atau sekarang saya kirim fotonya di mana, Mies, ditunjukkan nggak apa-apa. Jadi kalau ada mbak-mbak TKW Taiwan atau Hongkong sedang menjalin asmara dengan dia, ini bukan cemburu, ya Mies, ya. Cuma memang modus dia itu seperti itu, karena mantan istrinya pun mengakui, gitu loh. Nanti kalau ini fotonya pun saya boleh kasih Mies ini untuk dilihatkan, biar nggak ada korban lagi, gitu loh. Berapa orang sih yang kena nih penipuan ini? Yang saya tahu baru saya sama yang di Indonesia yang 300 juta, tapi menurut info teman-teman laki-laki ini, banyak. Dia juga menipu mbak-mbak TKW begitu. Nggak cuma di, nggak cuma TKW, orang lokal pun dia sikat, dia nggak peduli istri orang, apakah dia nggak peduli. Oke, ini saya tidak ingin menuduh nih. Kenapa sampai ingin memperkarakan dia? Sudah berapa lama hubunganmu putus, terus hubunganmu berapa lama kalau boleh tahu? Saya berakhir itu sekitar September, tahun lalu. Tahun lalu. Berapa lama hubungan? Iya. Kenal itu Desember 2021. Kan dia cuma minta uangmu nih, atau dia mengancam kamu, atau seperti apa? Kalau mengancam itu pernah, tapi lewat telponnya. Karena itu hari saya ingat bulan September itu. September kan cekcok ya, saya sama dia cekcok. Terus saya kan bilang begini, yaudah ini aja totalan semua berapa, terus kembalikan semua uang saya. Oh iya, sama satu misi. Dia kan waktu hari raya 2022, ya itu kan pemelas lah ceritanya. Minta motor untuk pulang kampung kan, dengan perjanjian, ini dia sendiri yang ngomong ya, perjanjian setelah pulang kampung, balik Surabaya lagi, motornya mau dijual, terus uangnya dikembalikan saya. Itu merayu saya itu ada hampir dua mingguan, terus saya bulan beri, ini benar ya, habis pulang kampung, motor di apa, dijual, terus uangnya kembalikan saya. Iya, iya, dia bilang gitu kan. Tapi katanya sampai sekarang motornya gak tau dimana. Kalau saya tanyakan, dia bilangnya motor digadikan, katanya begitu. Tapi kalau saya tanya lagi, dia mau memutar kata lain dulu. Motornya mana? Kamu apa tau? Buktinya mana ente gade kayak gitu. Oke, gini lho mbak, saya minta maaf, bukan saya ingin mengkritik jenengan ya. Niko itu umurnya berapa? 30, 91 itu pak disikannya 32, 32 ya mbak. Sampai numur berapa? 32, saya 37. Kamu 37, dia masih 30-an. Oke, dan ini menjadi perjalanan. Pertanyaan saya, ini bercinta saat mencintaikan ikhlas nih. Sudah putus kan kayaknya ngundat-ngundat. Saya bisa bilang seperti itu ya, sorry ya, sorry. Karena cinta itu tai kucing rasa coklat. Nah, giliran sudah pisah, kamu ngundat-ngundat. Ini yang saya gak paham, kan dia gak ngancam apapun dan tidak terbukti. Ini saya tidak ingin masuk di ranah yang dimana. Kadang-kadang sekarang saya pusing nih, saya jadi, 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 gimana ya? Kayaknya semua masalah percintaan itu kalian cinta-cintaan enak, terus giliran putus, ngundat-ngundat, terus nyarinya ke saya. Dan ini kan merasa jadi fenomena baru gitu loh mbak. Bener gak sih? Jadi ini jadi fenomena baru karena Faruk tertangkap nih. Jadi seolah-olah cinta itu, yang dulu kalian cinta-cintaan, sayang-sayangnya itu berubah menjadi ungkitan dan undat-undat. Dan sebagai perempuan yang sudah membayar laki-laki yang menemani-nya, diundat-undat. Nah, kecuali sama di, kayak kemarin tuh yang Jawa Tengah itu, kenapa? Karena video telanjang dia mau disebari nih, makanya saya bergerak nih. Tapi kalau, kalau enggak, bagaimana saya bisa mencari? Maksudnya nyelundup nih apa mbak? Motor. Maksudnya nyelundup nih motor nih enti? Kan dia bilang kan 3D, tapi kan dia jual. Tanpa ini, tanpa apa? Tanpa memberitahu. Dan dia, kalau dia sendiri yang ngomong ya, misalnya katanya kan, kalau benjam gitu, nanti saya kembalikan, nanti saya kembalikan begitu. Terus, dia ini, apa ya, pernah satu, ini gara-gara nya dia. Minta 20 juta. Tambah-tambah gitu kan. Gila mbak, pertanyaannya kan, pertanyaannya kan kenapa saya menberikan gitu loh. Pertanyaannya, kenapa saya menberikan gitu loh. Karena ini adalah, kalau saya ya, ini saya enggak tahu ya, ini kasus kriminal atau enggak. Karena ini di percintaan, bukan di kasus apa ya, karena ini kamu mencintainya baru kamu ngasih uang. Kalau di kasusnya Farouk kan dia sudah kemana-mana nih, ngancem juga. Bahkan meminta bisnis ini, bisnis itu. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, indik jenengan ya, karena samen tidak ada, samen masih katanya. Samen masih katanya, ada beberapa orang yang dibohongin. The samen kumpulkan dulu, baru saya menanyakan ke orang-orang tertentu. Kalau masih katanya kan, saya enggak mungkin nih ngomong sama Pak Martin katanya, katanya kan enggak bisa juga. Enggak, maaf Nis, kalau yang di Indonesia itu sudah ada buktinya. Makanya kan saya, setelah sama, sebelum melihat reformasi ini kan, saya minta mbaknya yang di Indonesia itu, mbaknya dengan kumpulkan bukti, dia nipu sampean, dia sudah minta perimpinan dari Bank Indonesia Selakan, sudah ada semua. Terus saya pun juga ada bukti, dan sebetulnya. Kalau sama saya, mis, waktu minta uang 20 juta itu kan, saya marah-marah, enggak mau, terus dia marah-marah. Terus saya kan bilang, yaudah, apa, dia sendiri yang bilang, uangnya nanti saya kembalikan semua. Terus saya bilang, oke, terus dia bilang, kamu pulang, nubah, turun Juwenda, terus nanti kita ketemu Juwenda. Tapi kamu jangan harap kamu pulang, ada nyawanya. Sayangnya, dia ngomong di situ, di telpon, enggak di... Halo? Ya, halo, halo. Suaramu pedat-pedat, mbak? Oh, pedat-pedat. Mungkin cara pertama, apalagi dia ada di Indonesia, nih. Yang satunya kan ada di Indonesia, kenapa enggak lapor polisi dulu, mbak? Dia mau lapor polisi, takut sama suami, nih, katanya. Maksudnya, saya pernah tanya, loh, kenapa enggak lapor polisi? Dia bilang, saya takut, deh, sama suami, saya enggak, gitu. Terus kalau lapor sama saya viral, nih, apakah emang suaminya enggak tahu? Terus bagaimana mengungkapkan sementara kalian enggak jujur? Waktu saya ada komunikasi sama dia, misalnya sekarang ada komunikasi, saya ngomong sama dia, saya juga begini, begini, terus saya ngomong, kalau misalkan kita ini, gimana kita bawa ke ramah hikm, lah. Terus dia bilang, mau. Dan sebelumnya, mis, maaf ya, si laki-laki ini pun sering nyebut, begini ya, mis, yaudah, gini, ya, kita bawa ke hukumai, ke hukumai, gitu. Kan dia pikir mungkin saya jauh enggak bisa ngurus-ngurus itu, kan. Enggak bisa ngurus, apa, laporan polisi atau apa-apa, gitu. Ya, saya kan jadinya bingung, nih, masalah percintaan kan saya sudah wanti-wanti, jangan pakai uang. Mau tidak mau kan harus tetap laporan polisi juga, mbak, laporan ke KJRI. Otomatis kan KJRI sekarang lagi pusing, nih, kenapa sih kalian pacaran, terus kirim uang, terus ada masalah, laporannya KJRI. Nah, ini kan sebenarnya harus antisipasi, tuh. Saya selalu cerewet kan di situ, tuh. Kenapa sih kita tidak antisipasi, kenapa sih kita terlalu percaya dengan garangan, kenapa sih, gitu, jadi bingung ya, saya sendiri enggak berani komen banyak, ya. Karena kelihatan banget bodohnya kita, gitu, mbak. Paham nggak maksud saya? Jadi, waktu pacaran, waktu sayang-sayangan kalian itu berduaan. Setelah dapat kasus, kan, semua orang harus bertindak atas kalian, gitu. Ini adalah kecerobohan. Ya, apa yang perlu kalian... Maaf, maaf, ya, wis. Begini, mis. Kalaupun, misalkan ini, enggak bisa diurus, ya, enggak apa-apa, wisah. Ya, mungkin ini juga atasnya saya yang kenal orang itu. Tapi setidaknya, ya, belum-belum untuk mbak-mbak yang di Hong Kong sini, TKW Hong Kong sini khususnya, bila kenal dia, laki-laki yang bernama Neku itu waspada. Soalnya, dia akan minta uang, 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 dan uang. Alasanya macam-macam. Istilahnya dia jual kesedihan. Terus dia, ini ciri-ciri kedua, yang ini saya enggak boleh sebutin organisasinya, ya, dia ikut, ini, silat, gitu. Apa? Tapi bukan-bukan silat yang meme ikut itu bukan. Bukan anggota situ, bukan. Lain lagi. Tapi di Hong Kong sini ada. Ya, itu aja pelunya. Misalkan ada yang kenal, ya, lebih baik. Nah, ini yang bagus. Yang dimana, Samen, karena perkaranya jarinnya kan rumit, loh, masalah percintaan. Apalagi dia enggak ngancam, enggak apa. Jadi, saya bukan tidak ingin membantu, ya. Karena ini jadi masalah besar dimana seolah-olah itu kalau masalah cintaan yang cinta kalian terus komplainnya ke kita, ini banyak yang pro dan kontra. Dimana kan saya hadir mendengarkan curhatan. Jadi curhat apa saja memang saya tanggapi, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang memang saya enggak mampu. Lah, dia aja yang dipohongin sampai 300 juta itu benar 300 juta. Kan saya enggak tahu, nih. Ini pertama. Dan yang kedua, dia punya suami. Kenapa pacaran sama orang lain? Apa enggak hancur ini kehidupan dia? Benar enggak sih? Iya. Ya, itu saja misalnya. Kalau misalnya enggak bisa diproses pun... Bukan, kan Samen ada media sosial, nih. Coba, nih. Ada. Samen coba sebarkan di situ. Dan ntar mungkin tak ambil, tak cek. Kalau ada yang selain Samen, kan otomatis mereka gabung, nih. Jadi Samen cari dulu. Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah, mbak. Jatuhnya kalau... Tidak pernah, nih. Bukan. Jatuhnya kalau yang saya menyebarkan itu rame. Jatuhnya kalau saya yang taruh di Facebook saya, di Youtube saya itu jatuhnya itu viral. Karena itu saya tidak ingin salah paham. Kayak kemarin anak guyonan tentang job cowok. Kalau di tempat lain mungkin enggak viral. Tapi di tempat saya viral. Jadi saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Atau mengulitin orang lain yang saya tidak tahu. Saya tidak ingin terjadinya fitnah. Benar enggak sih? Iya. Jendengan kumpulin dulu. Ntar kita lihat seperti apa dan bagaimana. Iya. Iya, Miss. Maksudnya saya upload tentang dia atau gimana? Kan Samen cuma satu orang aja. Dua orang sama Indonesia. Kan yang lainnya enggak ada. Jadi saya ingin tahu berapa banyak orang lagi gitu. Apakah benar? Jadi saya tidak mau katanya. Karena kita tidak tahu. Kalau katanya kan kita enggak ada bukti. Iya, Miss. Oke. Mantar Nambah Nguan. Sama Miss, Miss. Maaf, Miss. Sebelumnya. Sebelumnya. Itu ya sama mbak-mbak sini. Mbak-mbak TKW Hongkong. Hati-hati kalau kenal orang ini. Saya ngomong bukan fitnah, bukan apa. Tapi ini kenyataan. Tidak andainya aja kenal laki-laki ini. Yang bernama Niko. Terus dia gabung di salah satu persilatan. Tapi bukan yang mime ikut. Itu bukan akutas itu. Itu lebih baik diundari. Kalau saya bilang disudahin. Karena dia hanya butuh uang gitu ya, Jaya. Iya, iya. Dia mau pengangguran, Miss. Makanya dia mencari seperti itu. Oke. Jadi ini pesen baik buat teman-teman di luar sana. Ini ada salah satu cowok dengan inisial N dari Bojonegoro yang kebetulan tinggal di Surabaya. Jadi dia itu cari mangsa para TKW. Dia ikut salah satu perguruan pencah silat. Tapi tidak kita disebutkan pencah silat mana. Kebetulan pencah silat itu ada di Hongkong sini, salah satunya. Dan kalau alien ketemu dengan laki-laki ini lebih baik berhati-hati. Karena sudah ada beberapa mangsa. Benar nggak seperti itu? Ada yang lain lagi? Nggak gitu. Terima kasih, Miss. Mahatur, Nambah Nud. Sehat selalu. Mahatur, Nambah Nud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, karena bukan saya tidak ingin mengurusi tentang percintaan ya, Mbak. Saya tidak ingin menguras energi saya untuk sesuatu yang saya sudah wanti-wanti. Jangan terjadi lagi setelah kasusnya Farouk. Tapi kalau masih ada lagi, kan jegek. Lama-lama saya juga jegek juga ya. Oke, tepuk dada, tanya selera. Sadar rai, sadar posisi, sadar. Porsi. Kita itu siapa? Aku sudah bilang berkali-kali. Laki-laki ngomongin tentang uang, akhiri percintaan itu. Itu palsu. Tapi kalau kalian masih memaksa dan kalian punya masalah, terus laporan ke saya, seolah-olah saya ini jadi satu tempat di mana mengadu tentang percintaan. Ya, jegek, Mbak. Benar nggak sih? Sementara kan tujuan awalnya, ya tempat curhatan. Tapi bukan untuk percinta-cinta ya. Terus, karena gini loh, kalian yang bucin, efek sampingnya ke semua masyarakat. Dengan tertangkapnya Farouk itu, kadang-kadang saya ngeluh ya, Mbak ya. Jadi, seolah-olah menyepelekan gitu loh, seolah-olah menyepelekan Allah. Diapusnya, nggak apa-apa, kau lapor Miss Unity, tangkep kok. Jadi, saya tuh jadi garda yang buat nangkep-nangkepan. Waktu kalian kelon, waktu kalian kentu, waktu kalian makan, itu saya nggak pernah dipanggil gitu loh. Giliran bermasalah, kalian kayak gitu. Nah, saya sudah bilang, hindari laki-laki yang seperti itu. Dengan adanya konten ini, saya mengharapkan kalian sadar. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi, sadar porsi. Bukan berarti saya alah beno, no masalah pacaran, gendaan, no opopong, kau dilaporkan Miss Unity. Miss Unity kan kenal Uyakuya, Miss Unity kan kenal Pak Martin. Jadi, kau biar dibantu? Nggak, itu salah. Persepsi yang salah. Jadi, jangan. Sama dengan kemarin, kayak saya bilang, oke lah, yang hamil nih, mbak-mbaknya yang hamil, datang ke rumah saya, saya bantu. Nah, jadinya uang pacaran di luar sana, gampang lah pacaran, kau meteng, kayaknya Miss Unity. Ngekocok, cari solusinya Miss Unity. Jegek saya jadinya. Bener nggak sih? Aku nggak mempermasalahkan, bukan saya pingin ngundat-ngundat. Dengan adanya konten ini, bukan berarti saya memberikan ladang buat kalian. Bukan mengizinkan kalian, tapi mengingatkan kalian. Sadar rauh. Paham nggak sih maksud saya? Sadar rauh bahwa saya itu, Saya itu nginget, no. Lah kok malah tuman? Wih, semula melenceng itu, mana malah saya bisa marah, ini. Lama-lama saya nggak melayani, loh. Jadi, kehadiran saya itu mengingatkan. Bukan berarti, kalian dapus si, beno-beno Miss Unity, ya. Oh, meteng. Anaknya jadi gua kayak Miss Unity, ya. Jadi, saya itu seolah-olah bahwa memberikan solusi, tapi malah salah, weh. Aku ini malah doso. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Aku itu memberikan informasi, agar kalian bener-bener memberikan edukasi. Bukan curhatan pas ditipu. Bener. Jadi, saya mohon, 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 mohon banget nih buat teman-teman. Sebagai, aku no Taiwan 9 tahun, duikku mak, masak no tabungan pos, sebagai, buat sodako. Tuman, pas enak nggak teriak. Saya jadi nggak menyerahkan. Kalau sudah terjadi, oke. Maksud saya ke depannya itu loh, rek. Dengan adanya kasus Farouk ini, udah sampai segitunya, dari 2016, baru terungkap, itu sebagai pelajaran buat kita, jangan sampai kita dibodohi lagi. Tapi, bukan berarti saya mengizinkan. Leng, masuk dua bulan yang lalu, satu bulan yang lalu, jika no sing diapusi. Bener nggak sih? Ayo, kita move on in loh, kasusnya Farouk sudah selesai. Jangan sampai kita ditipu lagi. Kita ke depannya seperti apa. Gunung loh, rek, maksudku girek. Ngerti nggak sih maksudku? Jadi, bukan saya itu, gak apa-apa lah, dia pusing, kamu mizuni kan, dui kenalan iku. Enggak usah ditangkep. Aduh, jege kan jadinya saya. Terima kasih Adel, yang sudah mengirim-mengirim, podoh, kapusan, ngonukwi, eleng, karo, sodako. Enggak. Ano sing eleng, karo, sodako. Enggak. Terima kasih bunganya. Sudah, pada tuwa, kau nggak empang, mendikibulin. Ijah lomba. Jadi, saya itu nggak ngerti, harus ngomong apa lagi sama kalian. paham nggak sih, maksud saya itu, terima kasih, yang udah nyaler. Jadi, saya itu nggak tahu, mbak, hati-hati, jaga selakangan. Betul, hati-hati, jaga selakangan. Kehadiran saya, itu bukan menjadi, alah, nggak apa-apa, dihapusin, gole, misuni. Ayo, kita move on. Ojo, garangan, toksin dibahas, gitu loh. Ayo, move on. Jangan garangan, toksin dibahas, jangan uyak-uyak, toksin dibahas, Pak Martin dibahas. Yuk, kita move on di tempat-tempat yang lain. Bercerita yang happy-happy. Ayo, motivasi saya juga butuh dari kalian, yang sudah bertahun-tahun di Hong Kong, sukses, saya butuh kalian. Memberikan support system pada yang lainnya. Ojo, sing kapusan, sing vira, rek, sing sukses, aku pingin, anak-anakmu, sing dadi tentara, polisi, dokter, sing kuliah, di mana-mana, aku pingin, pingin denger cerita itu. Bukan pamer kesombongan. Benar gak sih? Jadi, saya gak mau cuman, ya dibahas ini aja, saya gak mau. Ayo, move on. Cari sesuatu yang beda, tampil beda. Aku yuk, jegik lho, rek. Sudakoh, jok kuar-kuar, perlu di Liane, Ben Ketularan, ini ya, kalau Sudakoh gak apa-apa cerita, Ben Liane itu ngomong, oh iya, tak Sudakoh, tak Sudakoh, amal. Karena gini lho, yang sekarang itu, yang jelek-jelek di viral, yang baik kita viralkan. Jadi, ini was leheren, ini was, ayo, kasusnya Faruk di leheren, ini ojo, ketipu wang lanang, mene. Iya, saya mohon, ayo lah, jadi perempuan yang lebih, lebih, lebih tahu, tepuk dada, tanya selera, ayo move on guys. Ojo, ojo dihampusi wang lanang, tok lah. Cerita on deh, aku yang, yang, gimana sih, mendidik seorang anak? Bagaimana sih bisa manajemen uang? Bagaimana sih sukses beli tanah? Aku juga butuh input yang positif. Bener gak sih? Aku ingin tahu nih, orang lain mungkin bilang, gak akan jadi sombong nih, tapi aku ingin tahu di dunia nyata, yang nyata, bahwa kalian tuh berhasil. terima kasih yang sudah nyawir, meraih dua star, mendapatkan, opo gih ga'ruh aku ngerti. Jadi aku ingin kalian tuh sesuatu, sesuatu yang membuat kalian punya motivasi hidup, lebih lagi. ayo sodako, dik tonggo-tonggo, ayo bareng-bareng. Supaya terhindar dari para garangan yang mengamuk-ngamuk dik luar sana, ayo bareng. Setelah ngomongan dik hatimu. Satu bulan, lima ngatus ewu, tak kene tonggoku. Ayo, waningga. Daripada di caplok garangan, daripada yang lainnya, ayo sodako. Lima ngatus. Lima juta, lima ngatus. Pihak tau deh ngeran nih. Duit Hongkong, gak usah duit Hongkong, duit Indonesia. Alavi, waduh kembangnya wokeh gede-gedi. Kuih tekon dikembang weh. Kuih tik tokoh, probi goh, yang kayak kembang. Jadi jangan sampai kita itu, menangis karena cinta. Cinta sing, gombalmu kia, ayo, tunjukkan pada diri sendiri. Ayo, aku sodako rek lima ngatus. Getonggoku. Gak usah kalian nyebut. Suatu saat itu akan kesebut sendiri. Ya, bisa difahami maksud saya. Aku butuh jempolmu rek, sehingga di Youtube rek. Jempolnya kecepet-cepet nendia ya. Buah podo nendia. Dikurangi lek pamer, turut sosmed, ku selalu satu narik, penipu iyo. Kalian lek-lek di model sosial, pamer, itu penipu nafsu. Itu bener. Penipu itu, boh, kayak ngini-ngini, gaji, foto, media sosial, itu sebenarnya, jadi inceran. Bener nggak sih? Jadi inceran laki-laki yang, yang tidak bekerja. Jadi inceran laki-laki yang membutuhkan, uang. Ayo jor-joran, sodako, ayo, ayo. Wani omora, jor-joran, wes. Kok jari ini sodako, pamer? Daripada pengir harta, terus dicaplok, dicaplok garangan, sodako, pamerno, wes, kapopo, wes. Membantu orang, pamerno, wes, rapopo. Daripada, wes, dicaplok itu. Dicaplok garangan, nggak jelas. Rung puluh juta, telung puluh juta, telung ngatus juta. Kuyoporekwin, nolong tonggomu, nolong tonggomu, mu kek telung ngatus juta. Allah, tonggomu, nyebut apamu, buh, nyebut, nyebut, bener nggak sih? Tonggomu mau kek telung puluh juta, Allah, digendong kemana-mana, kuy. Karena itu saya selalu bilang bahwa, ayolah berbuat baik, ayolah berbuat baik. Orang bilang, nolong uang kok di, 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 apa ya, nolong uang kok di expose. Sekarang yang jelek aja di expose loh. Ayo kita bersaing di TikTok, kita bersaing di YouTube, bersaing di Facebook, menyebarkan kebaikan. Oang sehingga lo disebar, nolong sehingga api ayo bersaing. Dan saya herannya, herannya, anak-anak nomi di Indonesia, itu doyanya, wong tuwek tuwek TKW. Apakah salah? Nggak salah. Tapi, lewes dihapusiku, iseng tadi, tadi salah. Bener nggak sih? Jadi, lewes kalian, hari ini, dihapusih garangan, iseng 60 juta. Kayak no tonggomu teparo. Alah, alah, lewes disunggiin dia semua. Bener nggak sih? Bener nggak sih saya ngomong? Kak Kiro gue dirasani tonggomu. Kayak mbok markonah kayak, anaknya lo di Hongkong. Benulannya lo ngeke ijatah, di tonggom-tonggom nih. Piro yu, piro. Alah kayak lo si Paijo, si markontul kayak lo, intok bagian, seket, seket, 10 orang pulau. Lo masuk tau yu kok api menarik kuwi. Ya, pora. Terkenal kok, enggak dari so. Daripada duitmu, mukirimnya ke garangan, merongos untumu. Berbuat baiklah pada orang sekitarmu. Wes tau, kenong tonggomu, wes tau. Wes tau rasa aduh-aduh. Jadi memang bener ya, sasarannya itu para janda yang kesepian. Bener nggak sih? Wes tau juga percaya wongtuamu, ya wes rasa percaya sebojomu, ya percaya separuh-separuh, enggak usah percaya anakmu. Titip no duwek, gede nih 1 sampai 500, kayak no tonggok. Lah lah, saya nggak no telepon masuk, aku tinggal ngamuk rasidu, ngamuk neng gitu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iki rali beri ya, mbak.